Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan bonekita yang selalu setia mendukung tim Persibaya Surabaya Berita kali ini mengenai penyerang tim Persibaya Surabaya yaitu Josh Wilson Tim Persibaya Surabaya berhasil mengalahkan Persibura Jayapura Kemenangan tim Persibaya Surabaya atas Persibura Jayapura membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan urusan mencetak gol penyerang tim Persibaya Surabaya Tim Persibaya Surabaya memiliki barisan depan yang bagus itu dibuktikan dalam laga melawan tim Persibura Jayapura yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan tim Persibaya Surabaya Josh Wilson mampu mencetak 1 gol dan sejumlah peluang emas Josh Wilson mencetak gol pada menit ke-63 6 menit kemudian ia mendapatkan peluang emas menerima umpan dari TC Marukawa Sayang, sontekan Josh Wilson masih bisa ditepis oleh keeper Persibura Jayapura Penampilan Josh Wilson yang eksplosif membuatnya harus dijaga 2 pemain sekaligus Meski begitu, 5 tendangan berbahaya masih bisa dilepaskan oleh Josh Wilson 3 diantaranya mengarah ke gawang Selain itu juga, Josh Wilson handal duel udara Walaupun dijaga ketat, tidak membuat Josh Wilson menyerah Justru, ia mengubah fungsinya menjadi seorang winger Ia turun ke tengah untuk menarik 2 back pengah Persibura Jayapura Lalu memberikan umpan kepada TC Marukawa Atau Bruno Molera yang meruasa untuk berlari ke ruang yang kosong Pertahanan mereka sangat kuat Mereka menjaga saya dengan ketat Bahkan beberapa kali menjatuhkan saya Tapi wasit tidak melihatnya Cerita Josh Wilson Tapi saya tidak mau menyerah Saya bisa membantu teman-teman mendapatkan ruang TC Marukawa bisa mencetak gol Salah satunya karena 2 back sibuk dengan saya Baik TC Marukawa maupun Bruno Moera Memang sama-sama mencetak gol melawan Persibura Jayapura Bahkan TC Marukawa sampai sekarang sudah mencetak 3 gol Pelatih Haji Santoso pun memuji permainan Josh Wilson Yang pantang menyerah Menurutnya Josh Wilson salah satu pemain yang terus membakar semangat rekan-rekannya Kalah tim Persibaya Surabaya ketinggalan gol Josh Wilson bermain sangat efektif Dia tahu kapan harus berlari Kapan harus menjadi tembok Tapi dribblenya berbahaya Dia bisa lewati pemain belakang tadi Kalau Israel tidak melanggarnya pasti hasilnya berbeda Ungkap Haji Santoso Mudah-mudahan pada hari Kamis nanti Tim Persibaya Surabaya bisa mengalahkan Persela Lamongan Salam Satunya Ali Wane